Intro 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 What's up Balanya saya review ya seperti biasa masih stay di Minecraft HP Intro Intro Ya ya video kali ini saya berkata dengan tekstur gates guys Gimana tekstur yang kalian sudah tunggu-tunggu ya temen Dan apasanya yang baru tekstur gates guys Jadi saya akan menunjukkan ke kalian Oh ya temen temen, jangan lupa tampilan awal dari tekstur gates Seperti ini temen Wow ini berwarna-warni ya temen Ya saya ngajin membuatnya berwarna-warni gitu Kayak rainbow gitu Agar sedikit berbeda dari tekstur yang lain ya temen Nah untuk tulisan di bawah Minecraftnya ada tulisan tekstur HP Edition ya temen Ini teksturnya kurun banget ya Waduh kita kan jelasin Apa saja yang baru dari tekstur gates ini temen Dan oke temen temen, saya sudah masuk ke Minecraft saya Ya Jadi kita review apa saja yang baru dari tekstur gates v2 ini guys Yo 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 Oke seperti kalian lihat sendiri disini Waduh barnya itu berubah ya Jadi yang gak tau ini warna apa Saya tambahin warna coklat dan kuning Dan menjadi warna seperti ini Jadi seperti warna-warna Saya gak tau yang warna apa Saya butuh warna mungkin ya Karena itu saya suka Dan disini juga yang pilihan ikonnya ini Ini di samping sampingnya itu ada warna-warna merah ya temen Dan kalian bisa lihat sendiri disini masih pakai Nyawa atau ikon Icon hati Hardcore mode ya temen Waduh tepi ini lebih HD lagi dari kemarin Kemarin itu burit-burit amat SET SO BITCH Ini disini juga posisinya sudah pindahin dari samping atas sana Menjadi di bawah sini temen temen Di tengah Atau di atas nyawa ini temen Waduh ini keren banget cok Ini macam pisi-pisi banget ya temen Oh my god Oke Dan disini juga matahari ini saya merubahnya ya temen Waduh lebih Lebih nice lagi temen Nah Oke kita next Kita lanjut ke water temen Ini bergelombang cuy Dan ini bukan shader ya temen 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 Tapi ini tekstur air Saya membuatnya Dia lebih bergelombang gitu Ini cuma permukaan saya yang bergelombang Tapi di dalamnya itu enggak ya temen temen Ini kayak ilusi optik gitu ya Hanya ilusi optik Hehehe Untuk survival Yang sebenarnya saya mengubah bloknya juga Saya mau naikin Fightful nya menjadi 128 KalianQL58 unseen MulGU Kemudian untuk item item Sebelum ada banyak item item itemnya Dan untuk contohnya temen temen Nanti kalian tinggal lihat sendiri temen 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 kalau kalian enchant pedang atau armorin nya itu coba kena rainbow kalau misalnya lihat disini, enchant nya berwarna-warna waduh ini keren banget ya jadi ini kayak menambah semangat kita ya pada saat kita mainnya temen dan bukan saja pada saat kita enchant, buku enchant nya juga ya ini buku enchant hokok ya dan keritanya juga tuh berwarna-warna gitu temen kayak rainbow gitu ya temen waduh ini keren banget cuy dan disini juga restaunya, restaunya juga disini macam juga restaun-restaun PC gitu ya temen kayak aliran nya itu menyambung gitu nah kalian lihat sendiri, waduh ini keren banget ya temen ini sudah ubah-ubah ya temen waduh sebenarnya banyak ubah-ubah termaksud, nah ini yang paling keren nih kita mati dulu ini adalah orang-orang yang tolong nah ini sedikit lagi mati ya dikent ini akan dead mati mampus lu jadi saya mengubah yang datasnya ini nama you dead itu menjadi mati mampus lu nah ini lebih ya lebih keras kan ya sebetulnya biar biar bikin kalian peste kalian man ya temen pas saat kalian mati dan disini skornya itu pada saat kalian mati ya skor kalian hilang ya temen jadi skor kalian itu jadi nol di PC-PC gitu pada saat kalian mati pasti skornya itu jadi nol oke kita restaun ulang disini juga saya menggunakan UI Java baru dan pembuatnya itu orang di luar ya temen dan saya memodifikasinya agar tampilnya itu lebih keren lagi temen dan disini juga saya menambahkan tekstur pada kuda yaitu kuda neger gitu temen ini juga saya menambahkan Elytra dan esionya temen katanya bikin logo Creeper ya temen gak tau saya lupa namanya mengapa banget ya tadi lupa namanya yang sudah request makasih banget temen dia kasih saran bikin logo Creeper di deposition yang gini keren banget temen saya juga gak nyangka bakal keren gini oke temen jadi untuk ukuran teksturnya sendiri itu disini ada 2 zip yaitu tekstur Gids Button dan No Button temen maaf sekali karena saya tidak membuat sospek untuk Button dan No Button tapi membuat pilihan saja Button dan No Button ya temen jadi kalian tinggal download nanti salah satunya yang mana kalian ingin pakai di Minecraft kalian ya temen dan untuk size atau ukuran teksturnya sendiri ini cukup kecil ya temen daripada teksturnya sebelumnya disini saya akan melihat keterangannya nah tampil detail dan untuk ukurannya sini cuma 14,9 MB temen dan ini ukuran cukup kecil banget temen 14,9 MB masa HP kalian gak bisa temen download kayak gini kalau teksturnya keren banget ya temen nah silahkan kalian download sendiri temen oke dan mungkin untuk review tekstur Gids juga sampai sini dulu sebenarnya banyak saya mau tampilkan untuk kalian cuma saya lupa kali konsep ya temen soalnya sudah buat 3 bulan lalu cuma saya gak punya waktu untuk mereview ya temen untuk membuat videonya dan ya mungkin segini dulu untuk video hari ini jangan lupa tinggal like dan subscribe agar dukung saya terus temen agar tambah semangat lagi untuk membuat video-video menarik buat kalian dan menghibur kalian temen dan jangan lupa tinggal share nya juga agar temen temen kalian juga bisa mendapatkan tekstur Gids buatan saya ini temen so kalau kalian pengen request untuk tambahan tekstur Gids kalian boleh komen di bawah dan saya Rival balik kembali hari ini bye